Selamat pagi semuanya Ya kita Sudah packing-packing Mau pulang ke Jakarta Jadi Ya ini tinggal lagi persiapan Anak-anak lagi pada mandi Kita mau Kembali ke Jakarta ya Jadi Ya ini selamat tinggal ya Kasur yang empuk, yang nyaman Udara yang sejuk Enak banget tidur disini ya Jadi kita mau balik ke Jakarta Oke, Alhamdulillah dapet Kiriman TO Wah kiriman Mereka Dapet Si Urib juga dapet Wuhh mantep Ini TO di kita ya Seperti ini Yang beda sama Jakarta ya Ini Ayam Tahu tempe Ada linca Ada timun Ada sambal Sambalnya dapet Tuh Sambalnya Top ya Top BGT Kalau di Jakarta Sambalnya Ada dua macam ya Sambalnya Sambal hijau Ini sambal gini Sambal goreng Kayaknya Wuhh yang enak banget Bismillah Kita coba ya TO nya dulu TO nya aja udah enak Apalagi pake ayam Hmm Mantap Bayang Hmm Masih panas Ya kan Tahu Hmm Kausnya Bandung Tahu 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 Bandung Sambalnya 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 Tahu ya TO itu adalah Nasi Yang dicampur Dengan tutup Oncok Oke Fokus 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 Dari rumah ibu ya Lagi packing Oleh-oleh Aduh banyak banget tuh Saking bingung ya Naruhnya Eh Gitu lah Oleh-oleh di kampung Kalau disana kan perlu Disi susah bawahnya Si Kiki Si Murif ya Terlalu kita berangkat Jalan Singaparna Arah ke Singaparna Maksudnya Kita udah jalan Dari rumah Ini jam 1 Lewat Jam 9 Lewat 11 Ya si bensin dulu ya Disini tidak ada premium Dimana-mana juga Jadi minimal Petalit Kita isi petalit Rp150.000 lah Cukup sampai Jakarta Singaparna Masih banyak kuda ya Kuda Jadi masih ada Delman Untuk Angkutan Pakai Ditarik sama Kuda ya Itu angkutan loh Bukan Kalau di Jakarta kan Untuk rekreasi Kalau disini Angkutan Sama Angkut Seperti biasa Sama Abis yang Kecil ya Elep Disini tuh gitu Masih Ini kayak gini Sudah di Garut Ya Jalan Garut Maksudnya Masa lau Atau apa itu Pokoknya Jalan Garut aja Gak mau lewat Jawi Karena banyak Truk sudah beroperasi Jadi takutnya macet Jadi kita lewat sini Tapi gak Jaminan ini juga lancar ya Tapi mudah-mudahan aja Jadi ini lewat Yang Garut itu ya Indah sebenarnya Garut itu Tidak banyak Truk Ini kita lihat tuh Penuh Sampai sini Tas Ini juga ada Aduh Ancau ya Penuh Katanya mau beli dodo Yang ada tempatnya lagi Buat naro Di kaki Di lahunat Dia mau naik ke atas ya Harusnya dia kesana dulu Gak bisa langsung begini Aduh Karena kok atas kesana dia tuh Mau kesitu Harusnya kesana dulu Balik arah Baru kesini Asal Ntar kalau dia terbalik Mobilnya gimana tuh Ini langsung nih Ini mau langsung nih Kijang Oh Kijang memang tidak Tunggu Tunggu Ini Kijang tidak ada dua Nanya Kijang memang tidak ada Duanya Oh gila Oh gila Gimana kan gigi Torsi bawahnya kuat Tuh Mantap 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 Top Buat Kijang Ini gak kuat Ini Gak kuat ya Seribu tiga ratus Artinya bakti Mungkin trouble di mesin Kelihatan lagi dibuka Ini Lampu merah Garo Merah 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 Ada polisi loh Kita ke kanan Kalau lurus ke kota Tadinya Kita ke kanan Kalau ke Bandung Bisa sih Lurus juga Tapi macet pasti Kalau ke kotanya Kita ke pinggiran Kota Garut Jadi disini Yang terkenal kan Di Garut Itu Jacket Dulu disini Gak ada yang jual Jacket Adanya di jalan Gatsuk Sekarang Disini sudah banyak Jualan jaket Karena disini Sering melewati Sama mobil Dari Jakarta Kalau Gatsuk Harus belok dulu Kiri Jadi orang Suka males Tapi kalau disini Sambil lewat Orang lihat jaket Banyak ya Toko-toko Tadi saya liatin Yang jualan jaket kulit Disini kan Nomor 1 Jaket kulitnya Dulu pernah beli Itu seterpat setengah Luah Sudah berapa tahun Yang lalu Sekarang sudah Ngemuat Tambah badannya Tambah mekar Jadi jaketnya Tambah mengecil Jadi ngemuat Tapi masih ada Kapan-kapan Bisa diservis Bisa Kalau udah kurus lagi Kalau sekarang Pasaran antara 600-800 Yang sedang itu Tapi kalau Dibikin yang Model-model Lebih mahal lagi Yang bagus itu Jaket domba Yang nomor 1 Nomor 2 Kambing Kerbau Kalau masalah Ini kepatahunya Semuanya tulisannya Jadi pada Pakai Mangun reja Kalau patah Karena yang terkenal Itu yang Mangun reja Ini agak Mantul Bukan mantap Betul Tapi cahayanya Mantul Ini salah satunya Selain jaket kulit Yang kita bahas Tadi adalah Dodol kulit Dodol garut Terus kerupuk kulit Disini Karena banyak kulit Yang Jaketnya Gak Itu Sisa-sisa jaket Bisa dibikin kulit Kerupuk kulit Ini Yaitu ya Dodol kebanyakan Dodol Sama kulit Sama kerupuk kulit Sama jaket kulit Kita langgaran kita adalah Dodol intan Ini ada Dodol putra Alfie Terus segala macam Tapi kita Dodol intan Dodol intan Jaket kulit Nah itu kan Jaket kulit Sama kerupuk kulit Belum Ini kita lagi Diodol intan Belum masuk disana Ini agak padat ya Karena banyak yang berhenti disini Banyak Nah kiri Lihatin Hentang motor Hentang motor Nah ini intan Kita Pepet Depannya Mobilnya Oke Hajar Terus Nah yang tempat kosong Oke Ini langgaran kita Kita turun Kita turun Lepuk pedas Intan Lepuk pedas Intan Lepuk kulit Intan Sama ini Kayak gini Nantuk Biar tidur Mulu Sudah beli dodol Buat oleh-oleh Disini enaknya Buat naro minum Biar tetap dingin Karena disitu Ada Ada Apa sih Angin AC Bikin dingin Minuman Mantap Di daerah Leles Kalau gak salah ini Kadung ngora Ya Padat ya Tersendat Jam 11.50 Lagi panas-panasnya Suhunya 36 derajat Ya AC Masih lah Masih kuat Jadi macetnya Banyak ini Angkutan Tradisional Kadang Dia kan gak bisa Kencang Masih Masih macet Di rel kereta Kadung ngora Sudah luar 43 derajat Mantep ya Suhunya AC Ya masih kuat Masih Belum kepanasan Di suhu itu Mudah-mudahan Suhu mesin Normal Suhu mesin Di bawah 90 sedikit Karena mungkin High speednya Jalan ini Pasti Terus Bensin Masih di atas Tengah Suhu oli Di bawah Tengah-tengah Dikit ya 90 Suhu oli Mesin 90 Jadi Jadi Oke Kita lumayan juga Macetnya Sejam lebih Kayaknya Gantian Arah yang Ini Yang arah Ke garut Itu Lumayan Panjang Sudah bisa Jalan Mudah-mudahan Macet lagi Parah Tadi Macetnya Kadung ngora Itu rel Itu parah Sebelumnya Juga parah Ya Harusnya Kita Bangkat Malam Tapi Pengen Menikmati Siang Biasanya Malam Terus Jadi Panjang Ganti aku Panjang Banget Ya Mau ke garut Sampai Nagrik Kita Ya Sini-sini Lancar Ya Di Nagrik Di jembatan Nagrik Di kereta Yang di atas Kereta Yang arah Ke Tasik Bandung Garut Ya Cukup lancar Sini Sedang Ngeri Sedap Juga Disini Macet Setelah Ini Kalian Saya Tau Mudah-mudahan Ajang Karena Ini Hari Rebo Banyak Banyak Yang Serhat Yang Yang Bawa Bekal Dari Rumah Di Perjalanan Dimakan Kalau Udah Capek Sebenarnya Waktunya Makan Kita Juga Bawa Bekal Dari Ibu Nanti Kita Buka Di Race Area Di Sini Tidak Aman Takut Nanti Ketabrak Ini Rame Motor Seru Ini Jembatan Jembatan Yang Fenomenal Indah Seperti Itu Banyak Yang Berhenti Juga Padahal Dilarang Banyak Banyak Yang Jualan Soalnya Kalau Ada Yang Jualan Pastinya Banyak Yang Berhenti Motor Ya Kalau Mobil Tidak Bisa Jalan Soalnya Makan Jalur Wajur Tapi Buat Foto Foto Enak Ini BME E28 E28 528 E28 528 Tahun Gak Tahu Mungkin 86 Ya Sari 5 Mungkin Sari 5 Pertama Di Indonesia Mungkin Sari 5 Di Indonesia Yang Pertama Kenapa Cuat Di Tengah Tuh Ya Gak Kelihatan Ya Agak Jauh Sisa Jum Ini Sekarang Cella Jaran Pasti Mahal sudah di tol ya harus masuk tol Bandung kita mau cari rest area mau makan siang memakan bekal ini si Uri masih nyetir ya seperti itu ya jam 1 sekarang jadi sudah waktunya makan siang kita sudah di rest area ya tuh rest area Bandung kita dapet ini tuh sebagian yang dari TO tadi ya ayam goreng terus ayam eh yang apa namanya hopor terus tahu ada bakwan sambal dah makanya itu aja ini dari ibu kita makan dulu nanti kita sholat lokor istirahat sebentar merokok-rokok dan jangan lagi di partir sengaja situ ya Adam kita mau sholat masjidnya sebelah sana Alfa sebelah sini Hai banyak belum diteluskan ya dari kemarin di tahun ke tahun Hai tapi masjidnya bagus di sini kita masih dulu sholat lokor dulu sambil ngerokok sedikit hai 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 terus ya Hai enak buat ngadep bangunannya joklo model joklo cakep bersih kering rokok dulu Hai tersebut disini ya Bandung pada karang ini perang hai 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 harusnya dulu nggak boleh belok kanan ya di Bandung Hai dilurusin nanti ke arah Hai Rahman atau Kukapu ya seperti biasa ke puncak kita lewatnya enggak mau ketol macet Karawang hai 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 ya ke jebak macet kita ya tapi ya nggak mau lari mati aja nggak jauh dari luar tol Bandung yang arah ke takuk ya arah takuk up ya itu diputerin dulu jauh karena macet gitu kan diputerin kemudian dulu baru belok arah ya setelah itu ah harusnya ketahan lumayan ya lumayan macet mungkin dua jam setengah gitu ketahan jadi ya di paskul atol tuh panjang mungkin 2-2 setengah sekarang udah setengah keempat soalnya sudah masuk takuk aku ya di sini kenapa dibilang tahu aku karena banyak orang mengolah aku aku itu buat kapur tulis dulu pengganti semen tapi sekarang jarang pakai aku lagi ya tapi di kampung masih masih campur semen campur apu Hai aku tuh kapur sambil ini jeruk baby mantep seger siang-siang jam tiga-siang-siang ya tiga-siang ya tiga setengah empat ini setengah empat itu dulu ya 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 barusan sudah lewatin jembatan panjang dalam Raja Mandala ini ya sebentar lagi mungkin janjutnya seperti biasa jalanan lancar sih setelah tahu aku kapur itu lancar ya mudah-mudahan lancar terus sekarang jam 4 lewat 7 menit serem ya motor sampai nempel-nempel menyalik jembatan pula tapi mantul ya macet ya daerah canjur mungkin masuknya apa Raja Mandala penuh ya Hai marik lagi daerah sama kereta dia Hai acet juga hai 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 karena banyak motor dan angkut yang berhenti di belakang di dalam ya nungguin mereka keluar mungkin di belakang kita tetap dan 306 men 3 warna merah di sebelah yang kelihatan ya sampai ya pasar Cianjur Hai biasa dibagi dua jalannya yang kiri itu buat angkut yang kanan buat yang biasanya yang lebih cepat cuma malah yang kiri lebih lambat dibanding yang kiri kalau arah sebaliknya sebelah sana sebelah kanannya satu arah juga cuma ini mangkut Hai cuman dilemanya kalau ke kiri nanti ketahan sama angkut ya seperti itu ya ini kiri nanti arah yang ke puncak bunderan tuku apa tuh apa tuku lampu Hai senter ya kapan anak kita kesana terus eh macet ya padat yang arah ke puncaknya dari Cianjur barusan barusan konderaan kanya padat banget ya atau udah hai 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 akhirnya dia nyalip juga ya makin ya ini pengen ngebut ya seperti itu ini udah di arah puncak udah tanjakannya cukup tinggi ya dan karena akan beda kita sama mobil angkut itu beda torsi pastinya dia buat torsinya di RPM rendah kita di PRPM tinggi jadi kalau mereka nanggung-nanggung ini yang berat kita yang susah ya mengimbangin yang dan dan dia akan pendek-pendek operan giginya bibinya kita gigi satu dia udah kedua Hai itu ya makanya mereka kuat dinanjak Hai tapi pastinya nanti di top speednya di top speednya pasti dia lebih rendah ya top speednya top speednya nggak tinggi maksudnya paling mungkin mentok di 130-140 kalau yang ini karena tinggi-tinggi ininya sama-sama 5 speed tapi ini karena lagi rasionya lebar-lebar jadi top speednya bisa 180 bisa dikitar satu dia masih dua ya kalau tanjakan ya Kenapa di mereka tanjakan kuat kok 1000 CC nanjaknya jago kuat ya karena mereka dia si giginya pendek-pendek itu kan jadi torsinya besar seperti itu ya jadi ada keuntungan ke biasanya kalau cc kecil dia mainin giginya yang total girasionya dibikin rapet tapi kalau mesinnya kalau sering mobil di luar kota atau sering ketol capek ya top speednya kurang nanti di lebar-lebarin ininya girasio cuma yang pastinya harus sabar pas nganjaknya jadi nanti paling ini nggak terang ya ya paling nanti kita ngopernya yang DRPM rendah ya apalagi ini karakternya yang twin cam itu ada tenaganya di 3000 ke atas Hai yang saya tahu itu ya ini karakter sini sama 406 sama karena dia twin cam sama 307 sama Hai ya segitu ya ini sih ajas info aja mudah-mudahan yang saya tarakan itu betul jam berapa nih Oh jam 5.40 ya maghrib sentar lagi udah berarti kita harus cari masjid baru lewatin Cipanas sekarang di pasar Cianjur sorry pasar Cipanas maksudnya tadi yang Cipanas di sana ya udah ini pasar ya biasanya di sini doang agak terhambat agak padat tapi disananya biasa lancar lagi karena namanya pasar terbanyak yang lalu lalang jam 6 lewat 16 ini macet lagi di sebelum pocak pas ya yang jalannya dibagi dua celoto kalau nggak macet nggak kesalip lagi ya di kemacetan kalau nggak macet nggak kesalip ini macet jadi kesalip ini nanjaknya pol ya pada pada rusak koplingnya ya karena nanjaknya ini pol pas berhenti gitu mas nanjak berat ya kalau nggak kuat kopling ya bisa berhenti di sini tuh pada kelakon-kelakon belakang ya situ ya ini memang tanjakan bak ya Alhamdulillah ini kayaknya one way tuh polisinya depan ya 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 mudah-mudahan ya tapi nggak beraninya terlalu kanan takut bukan one way tuh ah ya udah oh iya oh iya one way ya polisinya ya oh iya sim ya itu ya kalau one way gini kalau one way gini kita mau berhenti juga males yang tadi ya itu ya ya itu rindua alam puncak pas kacanya kotor ya kaca mobilnya jadi nggak bagus videonya masih one way tapi padat lagi ini di sepuluh matahari ya kita tunggu lagi ya biar dibuka jalan lagi ngerokok dulu sebelum nanti berhenti ini masih di dekat masih tahun ya udah ya tahun barusan udah lewat ya tiga lajur tapi satu satu arah tapi biasanya kan lancar ya kalau satu arah tapi nggak apa-apa sih kita juga nggak buru-buru kok nanti juga mau berhenti kok di sana mau nongki-nongki dulu pulang jam berapa sepulangnya aja sebosannya aja maksudnya suasana puncak ya bisa berhenti makan jagung bakar dulu kita sering naik motor ke sini ya sama nyonya nongkongnya di puncak pas yang rindu alam itu waktu belum punya si urif sama si pikir ini nggak apa-apa ya videonya agak panjang mudah-mudahan nggak bosen nyetelnya nanti jangan bilang kembalikan waktu saya jangan ya kalau nggak mau nonton ya jangan ditonton ini oh ya sorry tadi salah ya ini baru mesin tahun tadi belum baru sekarang tahun banyak yang nongkrong juga cuman ya susah parkir jadi sekarang udah jarang disini itu mesinnya di atas dulu bisa naik ke atas ya sekarang apa masih bisa bisa kali ya cuman sekarang banyak yang dagang nah ini motor sekarang mobil sih udah nggak mungkin nggak tahu juga soalnya yang dagangnya sudah banyak di jagung ya enak ini di jagung cemas tanya dulu harganya ya jangan nggak ditanya berapa jagung 10 ribu ya kita lagi ini ya mau mampir di KFC yang langganan yang sebelah kanan jadi kita di kanan tetap merayap padat merayap ini kan masih satu jalur jadi yang motor aja yang boleh naik kalau mobil tidak boleh ya tidak boleh jalan jadi hanya motor doang kalau yang di bawah kalau yang lawan arus maksudnya kalau mobil nggak boleh bentar lagi kali ya ini tuh kan laundry ya oh iya ini ini kampung Arab ya 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 barusan tempat laundry ini kampung Arab makanya tulisan-tulisannya Arab jadi ada bahasa Indonesia nya diatas bawahnya itu Arab disini kebanyakan orang Arab pada disini maka sebutnya kampung Arab makanya tadi ada laundry segala ya karena mereka yang pakai masih diatas itu ya disini banyak makanan-makanan khas timur tengah juga ada banyak itu bukan khas timur tengah terus ada money changer ada paket wisata apa namanya travel agen-agen travel banyak disini ya jadi untuk memudahkan mereka oke logo KFC nya sudah kelihatan karena yang disini yang paling oke tempatnya besar gitu ya eh suasananya enak kalau yang tempat lain ada tapi kecil enggak enggak kena ya kita mau belok nah ini belok agak dalem enggak tempat disini ini sudah kita nonton anak-anak kita nonton pipi oke oke kita parking dulu ya nanti kita turun nah suasana seperti ini ya enak seperti biasa sih kita anaknya di luar luarnya Bu di luar masukan kopi latte masukan kopi latte jangan ngantuk nah disini kan masukan kopi latte ya disini nih oke kita duduk sini dimana di luar dimana oh iya udah ambil kursi satu oke biarnya yang pesan ya suasana seperti ini enak suasana nya Gimana ya Ya enak aja Mereka lagi antri disana Akhirnya Dapet juga Ini bu Nah ini punya saya ya Mau pakai blit saya terlalu terang Ya enak sama yang lain Mereka Burger Ayam Terus saya dapet ayam Ini banyak banget tuh ayamnya Terus kentang Ya itu aja ya Ini baru Nanti mau pengen kopi sih Yang ini baru minumnya Kopinya belum Nanti pengen Kopi latte Atau enggak Cappuccino Ya Cappuccino Kita juga pesan ini Kopi dan donat Hanya 15.000 16.500 Kita lihat Seperti apa Seperti apa Kita dapet ini Yang dapet Ini Ini 16.000 Mantep ya Kopi Sama donat keju Mantep Mantep Murah ya Hanya 16.000 Saja Murah sekali Donat 16.000 Dapet kopi Kopinya enak Kita coba Kita coba donatnya Donat keju Waduh Susah banget Coba Lumayan Enak Cocok buat ini Kita sudah keluar dari KFC Ini ada dua jalur Sebenarnya tadi Kalau kita lanjut Terus Lebih cepat Tapi enggak apa-apa Terusnya ini Ini hotel khusus Timur Tengah Tulisannya aja Bapak G Jabat-jabat Di sini Ada Kebab Pokoknya Makanan Timur Tengah Banyaknya Ada Bapak G Tour and Travel Tourism Lengkap ya Ada Western Union Nah Ini Lihat Sim Toko Kembar Pakai tulisan Arab Ya Karena di sini Kayaknya di khususkan Bagi Orang Timur Tengah Ya Banyak Ada Money Changer Ya Rumah Makan Semuanya pakai Bahasa Arab Ini market Tapi ada tulisan Bahasa Arab Ya Banyak ya Yang Timur Tengah Oke Lanjut lagi ya Kita sudah di tol Jakorawi Tol Jakorawi Kita tidak jadi beli bensin Karena tadi antrinya panjang Dan mukanya masih cukup lah Segitu Sampai rumah Ya 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 mungkin Itu dulu ya Untuk Videonya Takut kepanjangan Jadi kita sudah di tol Jakorawi Nanti Sentul Selatan Nanti Parung Sawangan Terus Kondok Cabe Penempatan Pemulang Ya Gitu ya Mungkin Perjalanan kalau lancar Satu jam Nah Kalau lancar itu Satu jam Kurang lebih ya Seperti itu Oke Itu dulu Terima kasih sudah nonton ya Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi